Sungguh-sungguh terfokus kepada upaya hening untuk pemurnian jiwa raga. Kita bisa membedeskan segala luka batin, watak angkara, ilusi, jejak dosa, maupun apa yang saya sebut sebagai jeratan kuasa kegelapan. Kan ada yang namanya transformasi, ada yang namanya keberdayaan. Jadi ada daya-daya jiwa kita itu yang bangkit. Di antaranya adalah memang aktifasi mata ketiga. Jadi yang menentukan nasib itu siapa? Ya Anda sendiri. Tuhan itu bukanlah satu sosok yang terpisah dengan Anda. Yang dia sudah punya mau nanti di jam sekian Anda akan kecemong semokan. Di jam sekian Anda akan begini begitu tidak. Nah skenario yang ada di alam semesta ini, itu sebetulnya mengikuti apa yang kita lakukan. Kemudian gini mas guru, orang belajar spiritual itu kalau saya melihat teman-teman gitu ya. Kalau suistisnya pada banyak sekali yang pengen menyaksikan makhluk-makhluk astral. Bagaimana kemudian mata ketiga ini bisa aktif. Itu kalau dalam perspektif mas guru ini sebagai guru spiritual gitu ya, pengajar meditasi segala macam. Itu sebenarnya bagaimana tentang balada mata ketiga ya? Ya gini mas, saya bisa memaklumi karena saya pernah juga ada di fase itu. Karena ya kebodohan saya lah di masa lalu, saya tidak mengerti sebetulnya apa itu spiritualitas. Saya menganggap bahwa spiritual itu artinya kita menyaksikan dunia lain. Ya, sehingga dulu saya punya obsesi untuk bisa melihat yang ada di dimensi berbeda. Dan saya sedih karena pada kenyataan saya waktu itu tidak bisa. Di apa-apain juga tidak bisa. Pakai laku puasa, baca mantra, dipegang-pegang ininya, tetap saja tidak bisa ya. Gitu ya, saya dulu marah pada diri sendiri kan gitu di fase-fase itu. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, saya menjadi semakin dewasa, saya menjadi semakin mengerti apa itu sebetulnya spiritualitas. Nah, pada akhirnya kita akan diri sendiri, kenapa kok kita kemudian ada yang malah mengejar soal aktivasi mata ketiga ini. Karena bukan itu intinya. Nah, saya justru bercerita begini, Mas Endra. Di komunitas saya, itu ada beberapa orang yang secara bakat alaminya itu, mata ketiganya sangat aktif, sangat terbuka. Ya, dia misalnya ini di ruangan begini ya. Kalau kita kan dia sudah, yang kita lihat di dalam kesadaran ragawi kita adalah hal-hal atau objek-objek yang material kan. Kalau dia baru begini aja bisa lihat, disitu ada apa? Disitu ada apa? Ya. Saya justru melihat, yang seperti ini digamal sekali terganggu, kestabilan jiwanya. Yang kedua, justru semakin susah untuk hening. Semakin susah untuk akhirnya mengalami purifikasi jiwa. Gitu. Jadi, saya bilang kepada murid-murid saya untuk sama sekali tidak mengejar aktivasi mata ketiga. Karena kalau ini dikejar dengan egoistik, sama sekali tidak ada gunanya. Yang kedua, buat yang sudah kadung aktif mata ketiganya, betul-betul dikelola dengan cerdas, tetap balik lagi kepada kesadaran akan nafas, betul-betul kembali merasakan keterhubungan dengan yang ilahi dalam diri, supaya tidak hanyut dengan pancingan dari mata ketiga yang membuat kita masuk ke dunia-dunia yang lain. Tetapi, uniknya begini, mas. Ketika kita justru sungguh-sungguh terfokus kepada upaya hening untuk pemurnian jiwa raga, kita bisa membedeskan segala luka batin, watak angkara, ilusi, jejak dosa, maupun apa yang saya sebut sebagai jelatan kuasa kegelapan, kan ada yang namanya transformasi, ada yang namanya keberdayaan. Jadi, ada daya-daya jiwa kita itu yang bangkit. Di antaranya adalah memang aktifasi mata ketiga. Jadi, ini sebetulnya satu bonus yang dianugerahkan kepada siapapun yang telah tuntas memundikan jiwa raganya. Nah, kalau seperti ini baru, ini berguna. Nah, contoh begini. Murid-murid saya kan, itu tadinya banyak yang betul-betul tanah kutip ya, manusia biasa. Tidak pernah ada di wilayah supranatural. Dan ketika belajar spiritual, mereka fokus hanya kepada pemurnian jiwa dan raga. Nah, ketika ini mulai tuntas, daya-daya yang sifatnya supranatural ini, ternyata secara otomatis mereka miliki. Jadi, tiba-tiba ada yang bisa berkomunikasi dengan realitas yang lain. Dengan para jiwa-jiwa ilahi, mendapatkan pesan, menuliskannya. Kita menyebutnya sebagai channeling. Kemudian, ada yang bisa betul-betul menghayati realitas jiwa seseorang itu seperti apa. Dia punya kepekaan untuk menangkap vibrasi energi orang itu seperti apa. Gitu, mas. Jadi, fungsi mata ketiga berupa yang kita sebut sebagai clear voyance. Jadi, kejelasan dalam penglihatan, clear audio. Kejelasan dalam pendengaran, clear sense, clear cognition. Itu otomatis muncul ketika seseorang itu tuntas menjalankan keheningan untuk memenuhikan jiwa dan raga. Gitu, mas. Makanya, banyak menurut saya yang kategori ini itu ya memang terbukti, mas. Ya, bahasa gampangannya kok mereka mendadak sakti ya. Gitu. Tapi bukan mengejar itu. Kalau mengejar itu, saya citak duluan. Ya, gitu, mas. Bonus ya semacam itu ya barangkali ya. Bonus ya memang diberikan sesuai dengan peran kita. Makanya gini. Ada ini, yang namanya Mbak Retno itu. Kalau dia, itu aktifasi mata ketiganya itu diterapkan untuk mengakses resep-resep jamu sama resep-resep masakan zaman dulu. Makanya disebut sebagai resep warisan. Untuk membantu orang menemukan kembali jamu-jamu yang menyehatkan dan makanan yang sehat. Gitu, karena memang tugas dia di wilayah itu. Pak Adolf lain lagi. Dengan mata ketiganya yang mulai terselaraskan kalau dia mulai bisa nyambung ke roh kudusnya, dia bisa mengakses ilmu-ilmu pertanian dari Akasik Rekord. Dia bisa bicara dengan pohon. Yang gitu-gitu mas. Ada lagi nih ya. Ini, ini Tenenden namanya ya. Dia sekolahnya di Amerika, sangat modern. Kan, biasanya sangat akademik. Nah, saya kasih amanat untuk menjadi CEO di perusahaan konsulting kita ya. Namanya Avalon Consulting. Nah, itu secara natural ketika dia fokus di pembunian jiwa. Mata ketiganya juga kebuka. Dia bisa mendapatkan pesan-pesan kosmik. Atau dia bisa menguancarai realitas-realitas yang ada di dimensi luhur. Dan mendapatkan pembelajaran tentang leadership. Ya, gitu mas. Itu fakta. Tetapi saya tidak akan membiarkan meridu-meridu saya hanyut di dalam kembara dari mata ketiga. Karena itu nanti akan menciptakan balada tragedi. Iya, orang repot sendiri gara-gara mata ketiganya gak bisa dikelola. Bahayanya apa itu mas? Dia gak bisa bedakan antara dunia matil dan imaterial. Ya, bahasa kita akhirnya ya terjebak dalam delusi akut. Delusi akut. Iya, dia sibuk dengan apa yang dia lihat. Lupa dengan kenyataan di dunia fisik. Padahal dia hidup di dunia fisik. Sibuk dengan lihat apa. Yang gak tahu juga itu benar apa salah. Akhirnya lupa cari makan. Ya, gitu-gitu mas. Banyak itu. Ya, gitu. Banyak. Saya banyak-banyak menemukan itu. Gitu. Oke. Selanjutnya mas guru. Iya. Mas guru pernah apa ya, nyampaikan sebuah tesis begitu ya. Dosa itu nyata, tapi tidak seperti yang diasumsikan oleh banyak orang begitu. Hehehehe. Teripun di duas. Hehehehe. Ya. Saya kembali menegaskan. Ya. Bahwa sejauh apa yang saya saksikan, apa yang saya alami. Apa yang saya sadari sebagai buah dari keheningan. Dosa yang sesungguhnya itu adalah segala tindakan yang merupakan pengkhianatan kepada kehendak Tuhan yang nyata yang muncul dari ruang hati. Setiap kita menyangkal atau tidak setia kepada tuntunan dari Tuhan. Yang mengejauh wantah sebagai desjati, kita berdosa. Segala tindakan yang itu tidak dilandasi kasih hanya berdasarkan ego itu adalah dosa. Contoh. Minum teh manis, makan pisang. Kalau kita menjalaninya sesuai dengan kesadaran yang murni karena kita butuh, maka itu adalah dilaku yang masuk kategori benar secara hukum kosmi. Tetapi, Mas Ender, kita minum teh manis, makan pisang, makan apel, dan seterusnya ini hanya pakai ego. Itu sudah bisa jadi dosa. Misalnya, ego saya membuat saya ingin minum teh manis. Tapi di sini saya bilang, Gusti yang nyata bilang, Wis oju, wis cukup. Ngombeo banyu putih wai, minum aja air putih. Kalau saya maksa minum teh manis, itu saya berdosa. Padahal dalam kacamata orang luar, teh-teh punya situ, dosanya di mana enggak ada ayat yang melarang kita minum teh manis, kan? Oke? Nah, dalam kacamata spiritual yang murni seperti yang saya ajarkan ini, justru. Sangat mudah untuk berdosa bagi kita ketika kita tidak menjalankan keheningan. Karena kita enggak tahu tuntunan Tuhan kayak apa. Dan kita bisa hanyut dengan ego kita ngeyeli Tuhan yang nyata. Tetapi, pada saat yang sama, apa yang dianggap orang itu berdosa dalam kacamata spiritual belum tentu. Contoh, ya. Kalau kita mengikuti logika kebanyakan orang, kalau tidak beribadat dengan cara tertentu, bahasa tertentu, itu sudah dosa. Membuat Tuhan marah. Pada faktanya, apakah seperti itu? Kan tidak. Karena kita berpegang pada kebenaran yang esensial. Selama orang itu tetap dalam keheningan, menyadari yang ilahi, yang petahtarilung hatinya, dia sudah beribadat, sebetulnya. Ketika dia setiap tarikan dan hembusan nafas, menyadari kasih murni dari Tuhan yang nyata, dia sudah beribadat, mas. Dia tidak berdosa lagi di situ. Oke, oke. Sama saja kini lah, ya. Ini agak kontroversial. Apakah misalnya, kalau kita pergi ke night book, atau kita masuk ke dunia malam, itu pasti berdosa. Kalau konsep yang umum, kan itu dianggap tidak bermoral. Iya, benar. Padahal dalam kacamata spiritual belum tentu. Tergantung motif kita datang ke sana apa. Atas dasar egoismi kita, atau kita memang sedang diperjalankan untuk sebuah pembelajaran tertentu. Terus di sana kita ngapain? Kita mengikuti hawa nafsu kita yang egoistik, atau kita hanya mengikuti apa yang merupakan memang tuntunan dari egoistik. Apakah kita punya penghormatan kepada orang-orang di sana, atau kita melecehkan mereka. Iya, iya, iya. Kita memandang mereka sebagai obyek sahwat kita. Bengerin, biar kamu sering-sering masuk hiburan malam. Betul-betul, punya kasih muti pada semua orang. Tidak peduli mereka statusnya apa. Gitu, Mas Endra. Oke, sepakat banget ya. Gitu, jadi makanya saya kadang-kadang akan dicap sebagai orang yang kontroversial, bahkan tidak bermoral karena hal-hal seperti ini. Sesuatu yang sebetulnya sudah saya sangat detail jelaskan di semua buku saya. Bahwa kita mesti membongkar ilusi atas nama moralitas. Gitu, Mas. Iya, bener itu. Banyak sekali itu. Murid-murid yang tidak sampai di level tertentu itu, terus kemudian lari, terus bikin kampanye Black Command. Itu terjadi, oh, 9 tahun yang lalu saya sudah alami hal-hal. Cuman saya pada posisi murid yang memang saya tidak berani menyalahkan saja. Saya hanya anilmu saya saja yang tidak sampai. Gitu, Mas. Kemudian gini, Mas Guru. Ini, Mas Guru harus jelasin beneran ini. Hehehe, saya selalu beneran, Mas. Gak pernah nanggap beneran, Mas. Saya kepikiran soalnya di rumah ini, sejak yang waktu diketemu di Jogja. Gak salah itu. Di belief saya itu, kan saya meyakini bahwa manusia itu memang pure bisa menakdirkan nasibnya sendiri. Tentu sebatas yang diizini Tuhan. Tapi saya melihat bukti-bukti nyata bahwa memang nasib dan takdir seseorang itu ya orangnya yang tentukan. Di sisi lain, Mas Guru memberikan ini batasan bahwa jangan sampai kemudian itu karena ego gak sesuai sama rancangan agung Tuhan. Nah, saya pengennya itu menakdirkan diri sendiri. Nasib saya, sesuai rancangan agung Tuhan itu, gimana parameternya? Karena kembali ini lagi. Kalau kemudian, waduh ini jangan-jangan gak sesuai rancangan agung Tuhan, saya jadi males. Pengen target-target yang besar itu malah gak terwujud. Ini tolong dijawab serius ini, Mas. Penting ini, Mas. Saya selalu serius, Mas. Gak pernah serius, Mas. Dan, iya saya jawab detail ya. Gini, Mas. Ini akarnya adalah ilusi orang tentang takdir. Ya. Saya belum ketemu orang yang bisa menjelaskan ini dengan sangat akurat ya. Kebanyakan itu ada elemen ilusinya lah ketika orang sudah mulai bicara takdir. Nah, saya beruntung pernah dengan cukup serius mengkaji pemikiran-pemikiran Islam dan mengkaji tradisi Islam. Ya. Karena kata takdir kan itu berangkat dari konsep dalam bahasa Arab, kan. Nah, saya justru ketemu jawabannya itu kalau kita mengurai kata takdir itu, Mas. Kalau kita bicara tentang ini ya, lukun iman yang standar, itu kan teksnya begini. Amanu, bil kodoh, walah kodar. Beriman kepada kodoh dan kodar. Justru sebetulnya banyak orang itu mengabaikan kalimat ini. Gak mengurahinya berdasarkan teks aslinya atau asal katanya. kalau orang ngerti ini sebetulnya selesai. Ini isu ini. Gini, Mas. Apa itu kodoh? Ya. padanannya adalah the law of universe. Jadi, ketetapan Tuhan adalah kecerdasan sang tanpa batas, sang sumber yang mengejauh wantah di dalam aturan main dari kehidupan ini, aturan main dari jagad raya. Ya, kita sebut saja sebagai the law of universe. Kalau di bahasa Arab kan lagi sepadan dengan kata sunatullah. Sunatullah. Dan di dalamnya adalah hukum-hukum seperti hukum sebab akibat. Hukum tarik menarik. Dan seterusnya. Nah, lalu kadar itu apa? Ukuran. Kapasitas. Setiap orang itu pasti punya kadar tertentu. Ya, misalnya kita ingin makan sepuas-puasnya pisang, tetap saja nanti ada batasannya. Itu menjadi kadar kita. kita pengen jalan kemana-mana, tetap saja yang kita bisa jangkau adalah kota-kota tertersuai dengan budget kita. Itu namanya kadar, kapasitas. Termasuk manusia ketika mulai lahir di bumi, dia punya kadarnya sendiri. Dan kita sekarang itu hidup dengan kadar kita. Pertanyaannya kadar ini muncul dari mana? Oke? Nah, ada satu kata lagi yang ini harus kita mengerti supaya kita tahu bagaimana hubungan antara kodok-kodar nasib. Itu yang kita sebut sebagai kehendak bebas. Ya, kalau dalam diskusus Islam itu kan memang antara Mutazilah dengan Jabariyah nggak beres-beres kan? Gitu ya. Karena sebetulnya sama-sama nggak ngerti. Iya. Gimana? Sama-sama tekanya Mutazilah sama Jabariyah. Kalau Jabariyah kan tidak mengakui adanya free will. Tapi sekarang kita lihat realitasnya. Apa itu free will? Kehendak bebas. Ya. Kemauan bebas. Setiap manusia itu, itu bebas punya mau bebas punya kehendak. Oke. Ya apa tidak? Ya. Sekarang pertanyaannya. Kalau kita membuktikan ini ya. Yang membuat Mas Yenda datang ke sini siapa? Saya sendiri dong. Yang pengen ke sini siapa? Saya. Ada nggak yang maksa? Enggak. Enggak ada kan? Mas Yenda yang dengan kehendaknya akhirnya memutuskan datang ke sini. Tapi kenapa bisa datang? Karena Mas Yenda punya kapasitas untuk datang ke sini. Punya ongkos. Taga sehat. Iya. Enggak dilarang sama istri. Kalau satu elemen ini nggak terpenuhi walaupun pengen bisa nggak? Waduh. Nggak jadi kan? Iya kan. Berantakan mas. Nah. Yang tadi-tadi itu itu namanya kadar. Kadar. Kapasitas. Tapi kapasitas terbangun dari apa? Dari bagaimana Mas Yenda di kehidupan-kehidupan sebelumnya dan dari mulai lahir kecil sampai dewasa itu itu membuat sebuah pilihan. Triwildi kan sudah ada sejak kita lahirkan. Semakin kita besar kapasitasnya semakin banyak opsi yang kita bisa ambil. Nah kapasitasnya Mas Yenda itu kan akumulasi dari itu semua. Pilihan-pilihan di masa lalu yang kita lakukan itu memenuhi kapasitas kita. Nah bingkai dari kapasitas ini kenapa begitu? itu namanya the law of universe. Hukum sebab akibat kalau kita begini nanti akibatnya begini. Contoh begini. Kapasitas yang membuat Mas Yenda bisa dan ke sini apa salah satunya? Punya uang kan? Iya dong. Pertanyaannya. Kalau zaman dulunya males-malesan punya uang apa enggak? Oh enggak dong. Enggak ada. Jadi yang membuat itu terjadi apa? Pilihan yang Mas Yenda di masa lalu dong. Tindakan Mas Yenda di masa lalu. Oke. Ini clear. Jadi harus diakui dulu kodok itu apa? Kadar itu apa? Free will itu apa? Nah. Bagaimana cara Mas Yenda menggunakan free will-nya? Di dalam koridor hukum alam ini itu yang membentuk nasib Mas Yenda. Nah nasib ini sepadan juga dengan kata kapasitas. Nasib kita pada saat ini itu memenuhi kapasitas kita. Kalau kita miskin ya sebagai hasil dari perjalanan kita yang panjang di masa lalu kita mau pengen keliling Elva juga cuma mimpi. enggak ada duitnya. Walaupun pengen boleh enggak kak? Eropanya boleh asal bisa. Tapi yang beratasi apa? Dompet bos. kecuali punya pintu Doremen. Ya masalahnya itu juga dibentuk dari sebuah ihtiar kan? Enggak mungkin pintu Doremen-nya muncul begitu saja. Kalau kita enggak ada ilmunya enggak bisa. oke? Oke. Jadi ini nih hal sederhana. Jadi yang menentukan nasib itu siapa? Ya Anda sendiri. Tuhan itu bukanlah satu sosok yang terpisah dengan Anda yang dia sudah punya mau nanti di jam sekian Anda akan kecemong semokan. Di jam sekian Anda akan begini begitu tidak. Nah skenario yang ada di alam semesta ini ya itu sebetulnya mengikuti apa yang kita lakukan di masa lalu. Itu dibentuk dari kadar kita. Terima kasih telah menonton!